Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, kita akan bahas gimana caranya tag produk di youtube short. Jadi kayak misalkan nih, gimana sih kita mau mempromosikan Shopee affiliate tapi di youtube short. Kenapa sih kok harus banget gitu loh promosi di youtube short? Karena kenapa? Sekarang itu kita udah bisa promosiin produk pake youtube short. Kalo dulu kan kita kena pelanggaran ya say, karena mungkin kita tuh kayak spam link gitu loh di si youtube. Tapi sekarang youtube tuh udah memfasilitasi kita nih di short gini tuh udah ada keranjang kuningnya gitu loh. Nah jadi buat kalian nih yang pengen tau gimana caranya, langsung aja simak video berikut ini. Tuh contohnya nih kayak gini, jadi kayak udah ada tag shoppingnya gitu. Nih misal kalo produk-produk apa namanya, yang dipromosikan sudah ada tag produknya gitu. Kita akan langsung aja cara uploadnya. Ini pertama, seperti biasa sih kalian upload ya, upload videonya itu di youtube langsung. Kita back dulu, yang pertama kenapa kita harus banget nih coba promosiin produk di youtube gitu ya. Pertama tuh jangkauannya luas, terus kayak FYPnya tuh kayak lebih cepet aja gitu kalo di youtube. Kalo misalkan kalian dapet viewers di Shopee susah, kemudian misalnya susah FYP ya kita coba di youtube short gitu. Ini videonya original ya, memang harus dipastikan bahwa video yang bakalan kalian upload tuh harus video original atau video yang kalian buat sendiri. Takutnya kan kena pelanggaran, misalnya kena copyright dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalo misalkan udah kalian tuh tinggal klik berbagi, karena aku milihin dulu si produknya, apa sih videonya di album. Jadi langsung aja berbagi terus ke youtube, nanti bakalan muncul kayak gini, klik berikutnya. Nih kalo misalkan pake sulis suara, silahkan misalnya ada yang mau produknya misalnya apa gitu ya. Atau mau pake tulisan, bisa juga silahkan diketik aja misalnya apa yang mau kalian promosikan. Terus kalo mau pake stiker, boleh. Mau pake tanya jawab, mau pake polling, dan lain-lain juga boleh. Nah oke, ini aku udah tambah sulis suara ya. Kita klik aja berikutnya. Nah kalo misalkan udah diklik, silahkan mau tambahin caption. Nih, untuk tambahin captionnya itu bebas ya. Caption apa aja, mau pake tagar, kayak gini, Shopee Hall, atau misalkan Shopee, dan lain-lain ya. Kemudian kalo misalkan udah, kalian tuh bisa beri tag produk. Nah, jangan lupa kalian salin dulu tautannya dari Shopee. Kita back dulu. Terus, kita akan masuk ke Shopee. Nah, biasanya aku cek produk yang terakhir. Dilihat, nih ini. Diklik aja. Dan langsung salin tautan. Nah, salin tautan. Terus, kita masuk lagi ke si Youtube. Di sini, diklik aja. Terus, tempel. Dan klik. Tunggu beberapa saat. Jadi, ini tuh kayak lagi search gitu ya. Nah, ini udah muncul. Estimasinya 5,4%. Tambahin aja. Kemudian, klik selesai. Nah, di sini udah ada produk yang diberi tag. Ya, jadi kita tuh udah punya keranjang gitu. Kalo udah, upload video short. Nah, karena lagi proses. Kita akan tunggu dulu si videonya terupload sampai 100%. Nah, oke. Ini udah siap ditonton. Si produknya, si videonya. Kita akan cek seperti apa hasilnya. Nah, jadi ini tuh adalah video yang aku upload tadi. Nah, keranjangnya itu, dia ada di sebelah sini. Nah, kalian tuh bisa memperlihatkan si keranjang ini ke penonton-penonton kalian. Atau ke orang-orang yang memang lagi lihat Youtube kalian. Nah, biasanya short ini lebih kencang aja gitu untuk FYP-nya atau untuk banyak penonton gitu ya. Kita usahain seperti itu. Dan selain itu juga, jangkauannya juga kan lumayan luas ya. Kalo misalkan short. Jadi, buat kalian nih yang emang pengen, apa namanya, nambahin short kayak gini, jangkauan luas kayak gini, boleh banget langsung upload videonya di Youtube. Oke, semuanya. Itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga membantu buat kalian yang pengen promosiin produk di Youtube short gitu ya. Karena jangkauannya juga lumayan luas, cara uploadnya juga gampang banget. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on the next video.